Selalu jadi orang yang melindungi rakyat Terus tiba-tiba Ya udah gitu Kayak berubah 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 Gitu sih Dunia digemparkan dengan kabar Perselingkuhan antara adik Rafi Ahmad Syahnas Syadikah Dengan aktor Randy Kejaernet Isu perselingkuhan Antara Syahnas Syadikah Dengan aktor Randy Kejaernet itu Menambah deretan kasus perselingkuhan Di dunia hiburan Mulai dari kabar Virgaun Hingga Fandi Kristian Kabar perselingkuhan Antara Syahnas Syadikah Dengan aktor Randy Kejaernet tersebut Dibeberkan langsung oleh Lady Veronica Nayoan Lady Veronica Nayoan Yang merupakan istri Dari Randy Kejaernet itu Membeberkannya lewat media sosial Instagram pribadinya Bahkan Kasus perselingkuhan itu Telah diketahui oleh JJ Govinda Selaku suami Syahnas Syadikah Dalam unggahannya Nampak Syahnas Syadikah Meminta maaf Karena telah bermain hati Dengan Randy Kejaernet Maaf Kak Saya tidak berpikir panjang Saya tidak berpikir panjang Tidak berpikir dampaknya bisa jadi seperti ini Sekali lagi Saya benar-benar minta maaf Kata seseorang yang diduga Syahnas Syadikah Kepada Lady Veronica Nayoan Dalam percakapan pesan singkat Syahnas Syadikah itu Diduga meminta maaf Karena telah ketahuan oleh Sang suami JJ Govinda JJ Govinda yang marah pun Langsung mengancam Akan menyerahkan Syahnas Syadikah Serta membawa anak-anak mereka Sampai kapan mau dirahasiakan terus At Syahnas At Randy Jarnet Kalau kalian benar-benar cinta Seperti yang kalian bilang Bagaikan suami istri Saling menganggap rumah Dan punya cita-cita untuk bersama Kalian harus berani untuk terbuka Kata Lady Nayoan Beranilah selesaikan hubungan Dengan istri dan suami kalian Masing-masing dulu Imbunya Lady mengungkapkan Bahwa Syahnas Syadikah Dan suaminya diketahui Telah bermain api Sejak Juli tahun 2022 Saat itu Lady dalam kondisi Mengandung putra bungsunya Jacob Sudah dari Juli tahun 2022 Saya diam setahun sudah Sejak saya hamil sampai sekarang Jacob umur 6 bulan Pungkasnya Hingga kini Baik Syahnas dan Randy Belum membuka suaranya Terkait tudingan Yang dilontarkan oleh Lady Nayoan Di tengah namanya Yang sedang trending Kini kolom komentar Syahnas Dan Randy Sama-sama ditutup Dan tak lagi bisa mendapat Komentar dari netizen Imbas dari perselingkuhan tersebut Nama Rafi Ahmad menjadi trending topik di Twitter Bahkan kasus dugaan perselingkuhan